5 lokasi yang wajib kamu kunjungi ketika di Surabaya Yang pertama, Makam Sunan Ampel Makam Sunan Ampel sudah banyak dikenal di kalangan masyarakat secara umum. Lokasinya berada di kawasan Ampel, Surabaya. Sunan Ampel sendiri adalah salah satu wali yang menyebarkan agama Islam di Indonesia abad ke-13 yang sekarang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Rahmat ini menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Timur. Di Ampel, beliau mendirikan sebuah masjid di tahun 1421 Masehi sebagai pusat dakwah beliau. Hingga di akhir hayatnya, beliau wafat dan dimakamkan di dekat masjid beliau di wilayah Ampel, Surabaya. Yang kedua, Ampel Kuba Ampel Kuba adalah komplek pemakaman Habaib yang letaknya tak jauh dari Makam Sunan Ampel. Di lokasi ini, dimakamkan para pembesar Habaib di zamannya. Salah satu di antaranya adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habshi. Beliau adalah murid kesayangan dari Mualif Simtuduror, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi. Hingga beliau berhijrah dari Seun Hadromud ke Tanah Jawa. Beliau yang membawa Maulid Simtuduror di bumi Nusantara ini atas perintah gurunya. Hingga sekarang, haul beliau dilaksanakan sehari setelah haul guru beliau yang dilaksanakan di kota Solo. Selain itu, di komplek ini dimakamkan para Habaib lainnya. Salah satu di antaranya adalah Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor. Habib Sheikh bin Ahmad Bafakih adalah salah satu wali yang sering diziarahi oleh para muhibin. Lokasinya terletak di Sentono Botoputi, suatu komplek pemakaman para bangsawan Jawa di Surabaya. Makam Habib Sheikh berada di ujung komplek pemakaman Sentono Botoputi. Makam Habib Sheikh tak pernah sepi dari para peziarah yang setiap saat berdatangan dari penjuru daerah. Makam Habib Sheikh Bafakih ini letaknya tak jauh dari Komplek Ampel yang terletak di sebelah timur Komplek Makam Sunan Ampel, Surabaya. Yang keempat, Komplek Pemakaman Majanatul Arob. Komplek pemakaman Majanatul Arob ini terletak di Pegirian, kecamatan Semampir, kota Surabaya. Komplek pemakaman ini terletak di sebelah utara Komplek Pemakaman Sunan Ampel. Di Komplek Pemakaman ini dimakamkan para pembesar Habaib di jamannya. Di antaranya adalah Al-Habib Abu Bakar bin Umar bin Yahya, Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Aidrus, atau yang sering kita kenal dengan sebutan Habib Neon, dan Habib Alwi Assofi. Selain para Habaib, di antaranya yang dimakamkan di Komplek ini juga Sheikh Umar bin Ahmad Baraja, pengarang kitab ahlak Lilbanin yang masyur di kalangan pesantren di Indonesia. Yang kelima, Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya adalah salah satu masjid kebanggaan warga Jawa Timur. Masjid ini adalah masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Masjid ini mulai dibangun di tahun 1995, dan diresmikan di tahun 2000 oleh Presiden keempat Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Masjid ini terletak di wilayah Pagesangan, Surabaya. Letaknya juga bersebelahan dengan Jalan Tol Surabaya-Gempol. Masjid ini menjadi maskot perkembangan Islam di Jawa Timur, dan ramai dikunjungi oleh wisatawan yang menyempatkan ibadah di masjid ini. Itulah lima lokasi yang wajib kamu kunjungi ketika kamu berada di Surabaya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.